Selamat malam Jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Jemaat sekalian mungkin kita belum pernah mendengar nama Sir Esayah Berlin. Ketika ia meninggal pada tahun 1997, Arthur Schlesinger menyanjungnya di majalah Newsweek sebagai orang yang paling cemerlang di abad ke-20. Lahir di Latvia, Berlin, akhirnya ia menjadi seorang profesor di Universitas Oxford dan menonjol karena prestasi akademiknya yang luar biasa. Ia dikagumi oleh orang-orang dari berbagai strata sosial. Ironisnya, dalam terbitan Newsweek yang sama, terdapat kutipan dari perkataan Sir Esayah sebagai berikut. Saya takut mati karena sepertinya menyakitkan. Selain itu, saya kira kematian juga akan menyusahkan. Saya keberatan karenanya. Saya penasaran sekali. Saya ingin hidup selamanya. Dengan menyatakan perasaannya tentang kematian secara jujur, pemikir terkenal itu mengakui bahwa ia tidak berbeda dengan orang biasa. Segala yang ia pelajari tidak dapat membebaskannya dari kebencian yang sering kita alami. Sama seperti kebanyakan kita, ia juga terbelenggu oleh rasa takut akan kematian. Iman yang sederhana dalam Yesus Kristus dapat memberi kita sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pengetahuan yang hebat. Ketika kita percaya dalam dia dan kebangkitannya yang mengalahkan maut, rasa takut akan kematian pun akan sirna. Kita boleh merasa yakin akan surga karena juru selamat kita menjamin hidup yang kekal bagi kita. Karena dia hidup, kita yang percaya kepadanya akan hidup selamanya dalam sukacita dan kemuliaan akan persekutuan dengan Tuhan. Di dalam kehidupan ini, banyak persoalan yang menerpaku, tantangan dunia menghimpin jalan imanku, hingga ku seakan tak kuat bertahan. Namun saat ku bertemu kau Yesus, kau berikan aku harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatanmu. Kau lah andalanku, kau lah harapanku, kau lah harapanku. Selalu menopanku, kau lah harapanku, kau lah harapanku. Ku tahu kau setia selalu menjagaku. Tuhan ku mau setia, ku berikan hidupku. Firmanmu setia, tangi jalanku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ketujuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan kami memohon agar engkau menguatkan kami dengan rohmu yang kuat. Di saat-saat kegelisahan dan ketakutan, biarkanlah kami tenang dan berani di dalam Tuhan. Kuatkan kami untuk menghadapi segala tantangan dan mengatasi rasa takut yang mungkin hadir dalam hidup kami. Kami percaya bahwa engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Kekuatanmu melebihi segala kelemahan kami. Di saat kami merasa lemah dan tidak berdaya, berikanlah kami kekuatanmu yang tidak terbatas. Jadikanlah kehadiranmu sebagai tempat kami mencari kekuatan dan perlindungan. Tuhan, engkau juga memberikan kasih dalam hidup kami. Berikanlah kami kemampuan untuk mengasihi sesama seperti yang engkau telah ajarkan kepada kami dan engkau telah buktikan kepada kami. Bantulah kami memancarkan kasihmu kepada orang-orang di sekitar kami sehingga mereka dapat merasakan hadiratmu, kehadiranmu melalui hidup kami. Dan di malam ini kami juga memohon agar engkau yang memimpin hidup kami menuju kepada ketertiban dan kedisiplinan. Bantulah kami untuk menjaga fokus dan keteguhan dalam mengikuti gandangmu. Jadikanlah hidup kami teratur dan tertata dengan baik sehingga kami dapat memberikan kesaksian yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah permohonan kami ini ya Tuhan dan biarkanlah kami tidur dengan nyenyak pada malam ini dan esok hari kami siap untuk menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami. Amin. Banyak persoalan yang menerpaku Tantangan dunia menghimpin jalan imanku Hingga ku seakan tak kuat bertahan Namun saat ku bertemu kau Yesus Kau berikan aku harapan baru Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat Menjalani hidup dengan kekuatanmu Kau lah andalanku Kau lah harapanku Ku takal setia Selalu menopangku Tuhan ku mau setia Ku pegang janjimu Firmanmu setia Terangi jalanku Kaulah andalanku Kaulah andalanku Kaulah perisaiku Ku takau kau setia Selalu menjagaku Tuhan ku mau setia Ku berikan hidupku Firmanmu setia Terangi jalanku Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.